Terima kasih. Terima kasih. Oke. Silakan yang lain segera konfirmasi yang tadi sudah di grup BA, sudah renteng-renteng banyak sekali. Silakan ketik hadir di siakat. Oh iya, sebagai pengumuman, minggu depan adalah minggu tenang, terus minggu depannya sampai 7. Untuk UTS nanti tetap kita ada penjelasan secara streaming dulu, saya tunjukkan dulu materinya seperti apa, nanti baru Anda masuk ke Google Classroom untuk download materi dan kirim jawaban ke Google Classroom juga. Karena sekarang di siakat itu sudah dibagi menjadi 18 pertemuan. Oke, Mas Priyan Pascal masuk. 18 pertemuan itu di mana meeting ke-8 itu adalah minggu tenang dengan, sama dengan meeting ke-17. Ya, Mbak Emanuela masuk. Mbak Eka. Mbak Eka. Eka. Oke. Jadi, karena sudah terjadwal, otomatis kalau pas minggu tenang ya sudah kita enggak usah ada kegiatan. Ya, jadi minggu tenang, minggu depan berarti kuliahnya kosong, tapi Anda mempersiapkan untuk ujian minggu berikutnya. Ya, jadi kita besok tanggal 11, eh kok tanggal 11, ini sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya, tanggal 13, itu kosong, lagi kita tanggal 20 untuk UTS. Untuk UTS nanti saya ulangi, tetap ada penjelasan secara streaming seperti ini, sekitar 10 menit sampai 15 menit sekalian saya yang absen. Kemudian habis itu baru Anda mengerjakan ujiannya kurang lebih antara 60 sampai 75 menit ya di Google Classroom. Nah, kalau ada yang masih tidak tahu tentang bagaimana mengupload tugas di Google Classroom, nanti tutorialnya akan saya upload di grup, di grup WA Anda, supaya Anda bisa mempelajarinya. Kadang di Google Classroom itu suka missing ya, hilang gitu, karena mungkin Anda sendiri salah caranya mengirim ke Google Classroom. Karena kalau di Google Classroom itu untuk ngecek siapa yang belum ngirim itu lebih cepat daripada kalau di email ya, email itu campuran jadi agak susah. Oke, coba yang lain ini, ini baru 1, 2, ya ini baru 6 orang terkonfirmasi, yang lain mana ini ya, yang tadi sudah di grup WA banyak sekali. Nah, ini di KGS-nya sudah 10, ini yang nongol baru 4, ini ya silakan. Saya tunggu 2 menit lagi untuk konfirmasi, sekalian mungkin ada yang mau tanya mengenai OTS. Oh, sorry, Aditya Febi. Cowok ya, sorry ya mas, tak kirain cewek. Oke, sorry-sorry, mas Aditya Febi. Sorry ya mas ya, soalnya belum pernah ketemu. Oke, mas Zain Afif sudah masuk, mas Nusril masuk. Ya, sekarang sudah ada 8 orang. Ya, untuk Mas Aditya Febi saya minta maaf, tapi kenamanya nama cewek ya. Ya, maaf karena belum pernah ketemu. Atau mungkin ketemu, saya juga lupa. Oke, saya kira saya mulai saja perkuliannya hari ini. Kita akan membahas unit 7, Convercing Software. Oke. Virtual reality, ya. The difficult technological advances that IT has brought about. Ya, realita virtual atau realita maya atau kenyataan virtual atau semu. Ya, itu terjemahnya lumayan banyak ya. Anda tinggal milih saja yang mana. Is perhaps one of the greatest technological advances that IT has brought about. Nah, mungkin merupakan salah satu kemajuan, kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh IT. Ya, technological advances itu kemajuan teknologi that IT has brought about. Itu artnya yang diciptakan atau dikembangkan oleh IT. In a nutshell, virtual reality is a three-dimensional secara singkatnya, nutshell itu secara singkatnya. Virtual reality atau realita virtual adalah suatu simulasi komputer tiga dimensi. Ya, jadi simulasi itu kan cuma kayak latihan ya. Jadi, tidak nyata sebetulnya. Jadi, komputer simulation in a three-dimensional. Simulasi komputer tiga dimensi. In which you actively participate. Di mana Anda itu berpartisipasi secara aktif. Jadi, ikut di dalam prosesnya. Virtual reality is a complex combination of hardware and software that makes you feel like you are there. Virtual reality atau realita virtual adalah suatu kombinasi yang rumit atau kompleks dari perangkat keras dan perangkat lunak. Karena dalam tanda petik artinya tidak benar-benar di sana. Tapi Anda merasa berada di sana. Di sananya di mana? Ya, itu tergantung aplikasinya. Apakah Anda masuk ke game atau Anda masuk ke suatu pelatihan atau apa. Ya, tergantung aplikasinya. For example, home builders are using virtual reality to let home buyers experience the new home before it's built. Misalnya, para virtual reality atau realita virtual untuk memungkinkan para pembeli, calon pembeli, mengalami, tidak cuma melihatnya, mengalami rumah yang baru sebelum dibangun dengan simulasi virtual reality tadi. The home buyers feel like they are walking inside the house. Jadi, si pengembang tadi punya satu aplikasi di mana si calon pembeli merasa mereka bisa masuk ke dalam rumahnya. Ini dalam tanda petik ya. Rumah virtual. Well, while walking through, they can literally change the style and the color of the wallpaper, change the location of electrical outlets, and move the cabinet for easy reach. Ketika mereka sedang berjalan memasuki rumah virtualnya, mereka secara harafiah, secara kenyataan, bisa mengubah style, gaya, dan warna dari wallpaper. Nah, jadi wallpapernya itu mungkin ijo gambarnya mawar gitu ya, mawar ijo. Nah, mereka mau diubah nih. Mungkin ada pilihannya ya, langsung diubah. Change the location of the electrical outlet. Electrical outlet itu apa ini, skaklar gitu ya. Posisi skaklarnya diubah. Dari tadi mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya, diubah sendiri sama dia. And then move the cabinet for easy reach. Memindahkan kabinet atau lemari untuk, supaya lebih mudah dicapai. Ya, jadi kalau di luar negeri itu, kalau beri rumah itu biasanya mereka sama furniture. Ya, jadi furnish gitu ya. Jadi, sudah dilengkapi dengan perabot. Nah, di sini perabotnya bisa dipindah-pindah sesuai dengan keinginan Anda. Ya, this lets them request changes before the building process take place. Hal ini memungkinkan mereka, para pembeli, meminta perubahan sebelum proses pembangunan dimulai. Ya, jadi nanti kalau mereka sudah beli, mereka tidak perlu merenok lagi. Karena rumahnya sudah seperti yang mereka inginkan. Ya, jadi kalau secara ekonomis ini akan lebih ekonomis, lebih ngirit. Ya, karena kalau kita renovasi itu kan berarti kita menghancurkan dulu. Misalnya bagian belakang, kamar, mau dibikin dapur misalnya ya. Dihancurin dulu. Dan dihancurin berarti terus baru dibangun. Berarti kita rugi materi, bahan-bahan, tenaga, waktu. Ya, habis itu baru bangun lagi. Dua kali kerja. Ya, tapi kalau ini artinya sebelum dibangun sudah dibuat perubahan. Sehingga kalau dibangun akan seperti yang diinginkan. Jadi mereka tidak perlu renovasi lagi. Oke. Nah, ini more example. Virtual reality differs from other IT system in that special input and output devices are used to record and respond to physical movement. Virtual reality atau realita virtual itu berbeda dari sistem IT yang lain. Di mana di virtual reality ini ada spesial, alat spesial ya, alat khusus. Alat input dan output yang khusus. Yang digunakan untuk merekam dan merespon pada gerakan fisik. Ya, karena nanti kan ada gerakan fisik ya di mana Anda masuk. Kalau masuk kan Anda itu bergerak gitu ya, melakukan sesuatu. Maka di situ dia ada input dan output device yang khusus. We discussed gloves and headset devices earlier, which are excellent example of output devices used in virtual reality. Ya, kita pernah membahas gloves dan headset, sarung tangan dan headset di bab sebelumnya yang merupakan contoh yang bagus untuk sebagai apa itu perangkat keluaran yang digunakan di virtual reality. Walkers are also used in some virtual reality system. Walkers are similar to treadmills. Ya, walker juga kita sudah bahas. Walker itu semacam treadmill ya, yang dipakai di virtual reality. Jadi, kalau Anda bergerak masuk ke rumah virtual tadi, otomatis Anda akan berada di atas walker ya, berjalan. Oke. As you walk the walker, the headset gives you the illusion that you are moving toward. When you come to a hill, the walker automatically adjusts its tension and angle to give you the illusion that you are walking uphill. Nah, ketika Anda bergerak di atas walkers, the headset akan memberi Anda ilusi bahwa Anda bergerak ke depan. Ketika Anda sampai pada suatu bukit, maka walker taji akan secara otomatis meng-adjust tension-nya. Tension itu berarti mungkin dia akan agak naik sedikit gitu ya. Sehingga memberi ilusi bahwa Anda berjalan ke atas. Ya, mungkin kalau Anda bisa memvisualkan, kalau Anda pernah masuk ke gedung bioskop theater IMAX yang di Ancol. Itu kan kalau kita nonton film, itu kursinya bisa bergerak-gerak maju-mundur, maju-mundur, kanan-kiri, kanan-kiri. Itu untuk menyesuaikan film yang kita lihat, karena filmnya tiga dimensi dan kita pakai kacamata. Jadi, kita merasa seolah-olah kita berada di sana. Jadi, persis seperti ini. Tapi kalau di film itu kan kursinya goyang-goyang, kalau di sini kita yang bergerak. Kita yang bergerak, kemudian trackballnya itu bisa naik turun gitu ya. Bisa seolah-olah naik dan turun gitu. Sehingga kita merasa berada di sana secara betulan gitu. Oke, ini sudah. Nah, more example. Nah, kalau itu untuk aplikasi pribadi, itu tadi pakai walker dan headset dan sebagainya ya. Nah, sekarang di dunia, apa namanya, industri. Virtual reality is popularly used for real life video game, playing and golfing. But it doesn't stop there. Jadi, untuk kita sebagai pengguna, virtual reality itu terkenal atau populer dengan video real life. Jadi, video yang real, misalnya game, video game sama golfing. Tapi, itu tidak berhenti di situ saja, virtual reality. Car manufacturer create virtual car crashers to demonstrate safety feature to potential customers. Jadi, produsen mobil menciptakan yang disebut virtual car crashers. Jadi, kalau Anda produsen mobil, sekarang ini namanya airbag itu kan sudah biasa ya. Airbag untuk pengaman di pengemudi maupun penumpang sebelahnya. Nah, itu bagaimana caranya si produsen mengetahui seberapa fungsi dari airbag itu dalam kecelakaan atau tumbukan. Car crashers itu tumbukan. Nah, untuk mengetes sebelum dulu ada virtual reality, mereka menggunakan mobil betulan. Jadi, mobil yang betulan ditabrakkan ke dinding, diisi oleh orang-orangan yang beratnya sesuai dengan berat manusia. Sehingga perusahaan bisa melihat seberapa airbag itu akan membantu atau menolong para penumpang dari pinturan. Apakah membantu atau malah bikin mereka tambah tidak bisa bernafas. Itu kan bisa dilihat di situ. Nah, otomatis dulu mereka menggunakan banyak sekali mobil ya, sebagai uji coba. Nah, sekarang mereka tidak perlu karena ada namanya virtual car crashers, jadi benturan kecelakaan secara virtual untuk memperlihatkan atau menguji fitur-fitur keamanan dari mobil kepada potensial customer, pada pembeli yang potensial. Kemudian, aircraft manufacturer, produsen aircraft, aircraft untuk pesawat seperti Boeing misalnya gitu ya, juga menggunakan, also using virtual reality to teach mekanik how to assemble complex wiring on airpens. Nah, jadi produsen pesawat juga menggunakan virtual reality untuk melatih para mekanik atau teknisi untuk meng-assemble. Assemble itu meraket, meraket kabel-kabel yang sangat kompleks di airplane, di pesawat ya. Karena pesawat itu kalau dindingnya dibuka itu isinya kabel semua ya. Jadi, sangat rumit sekali kalau pelatihannya secara manual ya. Jadi, salah ketok, salah potong bisa pesawatnya jadi enggak bisa jalan ya. Perhaps the most important virtual reality is being used in medicine to help physician visualize internal organ, practice operation, and diagnose diseases. Ya, mungkin yang paling penting adalah virtual reality atau realitas virtual itu dipakai di dunia kedokteran ya. Medicine itu kedokteran ya, medicine itu kedokteran yang membantu physician, physician itu para medis, yaitu dokter, perawat, dan sebagainya. To visualize, untuk melihat ya secara langsung internal organ atau organ-organ dalam, organ tubuh bagian dalam, practice operation, ya melakukan operasi, dan mendiagnose penyakit. Today, virtual reality is on the leading edge of IT, which limited applications, but is rapidly growing in scope and quality. Sekarang ini virtual reality ada sebagai udung tombak dari IT dengan aplikasi yang masih terbatas ya, but is rapidly growing in scope and quality. Tetapi virtual reality itu sekarang sudah berkembang dalam scope maupun kualitas. IT opens up many opportunities that word-based and number-based system cannot. IT membuka banyak peluang di mana sistem kata dan number angka tidak bisa melakukannya. Oke, saya akan cek dulu ke pendatang. Ya, oke. Ya, sudah ada yang masuk nih Aditya Saputra. Mbak Nurma. Mbak Ugu. Ya, saya masih menanti yang lain ya. Oke, sementara itu sudah cukup jelas ya tentang virtual reality. Nah, sekarang ada apa namanya pengembangan baru virtual reality ke arah vacation ya. Vacation ini liburan. Ya, jadi kalau kita mau liburan itu biasanya kan kita ngecek internet atau ngecek-ngecek brosur atau telpon ya. Kita telpon terus, tapi kita kan enggak tahu di sana itu cuacanya bagus atau cuacanya enggak bagus, makanannya gimana. Kalau kita pergi ke tempat yang kita belum tahu ya, misalnya kita ke luar negeri gitu loh. Kita kan pasti liatnya cuma brosur sama telpon atau internet ya. Itu tapi kita tidak bisa melihat secara nyata lokasi yang akan kita lihat. cuacanya kayak apa, ya, lokasinya seperti apa. Nah, ini sudah dikembangkan virtual reality di mana Anda tuh bisa merasakan berada di sana, di tempat wisata yang akan Anda kunjungi gitu ya. Oke, virtual reality is a combination of hardware and software that allow you to actively participate in an environment. It is a three-dimensional that makes you feel like you are actually there. Many different types of organization are using virtual reality today to do business and you can expect to see many more in the future. Ya, banyak organisasi atau lembaga sekarang sudah menggunakan virtual reality untuk melakukan bisnis dan Anda bisa mengharapkan semakin banyak di masa depan. Today, organization like Volvo are using virtual reality to demonstrate car safety feature. Others like Boeing are using virtual reality to test complex airplane wiring. Sekarang ini perusahaan seperti Volvo menggunakan virtual reality untuk mendemonstrasikan fitur-fitur keamanan mobil. Sedangkan perusahaan lain seperti Boeing menggunakan virtual reality untuk melatih kabel-kabel yang sangat rumit di pesawat. Let's speculate about using virtual reality to do something that we all like to do, vacationing. Mari kita berspekulasi menggunakan virtual reality untuk melakukan sesuatu yang kita semua suka, yaitu vacationing atau berlibur. One day, you and your significant other decide to take a vacation, but you haven't quite decided where to go. Suatu hari, Anda dan teman Anda atau istri Anda atau siapa, anggota keluarga Anda, mau berlibur. But you haven't quite decided where to go, tapi Anda belum memutuskan mau pergi ke mana. You can go to the library and read about various places or even obtain material from a travel agent. But why not feel like you are there? Sorry, but why not feel like you are actually there by using virtual reality? Anda bisa ke Purpose atau download internet, read about these places atau membaca mengenai tempat-tempat wisata, bahkan bisa mendapatkan bahan-bahan dari travel agent. Tetapi kenapa enggak merasakan Anda berada di sana dengan menggunakan realita virtual? The process but simple, prosesnya sangat simple. Anda ke, you go to travel agency and tell them about time of year. You go to travel agency, Anda pergi ke travel agent, kemudian mengatakan kapan Anda mau pergi ke satu tempat wisata, dan beberapa tempat wisata yang diusulkan. The travel agent enter a few comments and hand you a headset and other motion devices. Nanti pihak travel agent akan memasukkan beberapa perintah, kemudian memberikan Anda headset dan beberapa alat gerak lainnya. As you get connected, you step up on a walker and prepare to realize your vacation spot without actually being there. Ketika Anda sudah dihubungkan dengan komputer, maka Anda naik ke walker, ke treadmill, dan bersiap-siap untuk melihat, merealisasikan tempat-tempat wisata Anda tanpa Anda harus berada di sana. First, you see and feel what Cayman Islands are like in March. Pertama, Anda akan melihat dan merasakan seperti ada kepulauan Cayman. Seperti apa kepulauan Cayman? Ini mungkin Cayman Islands saya juga enggak tahu kayak apa. Di bulan Maret, then you switch over, kemudian Anda pindah to the Bahamas. Bahama ini adalah tempat wisata yang sangat populer di luar negeri, untuk orang Amerika dan Eropa. To see if the weather is any better during the time of the year. Kemudian Anda pindah ke Kepulauan Bahama untuk melihat apakah cuacanya lebih bagus pada saat yang bersamaan. The virtual reality system take you on a tour of each place by showing you living quarters, food selection, and nightlife. And even less you experience snorkeling, parasailing, and scuba diving. Sistem virtual reality ini akan membawa Anda satu tour ke tiap-tiap tempat dengan menunjukkan tempat menginap atau hotel, pilihan makanan, serta nightlife, kehidupan malamnya. Bahkan memungkinkan Anda untuk mengalami atau merasakan snorkeling, parasailing, and scuba diving. More concept, betul suatu konsep yang luar biasa. Don't think this example is too far-fetched. Jangan mengira bahwa example ini adalah terlalu mengada-ada. Some travel agencies are already exploring the use of virtuality to show the customer their selected vacation spot. Jadi beberapa travel agency sudah mulai mengeksplore penggunaan virtual reality untuk menunjukkan pada pelanggan tempat-tempat liburan yang mereka pilih. Oke. Itu adalah virtual reality. Ini vocabulary yang harus Anda hafalkan. Jadi nanti untuk ujiannya, soalnya kayak yang dulu di Bahasa Inggris satu, jadi ada translation, word translation itu seperti ini. Virtual reality apa? Kenyataan semua. Narsal singkatnya, literally harafiah. Jadi seperti ini itu harus Anda hafalkan. Dari unit satu sampai unit tujuh. Ini sudah ada, silakan Anda baca. Oke, sekarang saya akan ngecek yang sudah masuk. Oke, Mbak Ina. Eh, Mas Sarif Iksan. Sarif Iksan, Ina, Sertiana, Radimas, Asis. Ya. Oke, sudah ada yang masuk lagi. Tapi tadi yang ada, ada Leo dan sebagainya belum masuk ke sini ya. Atau mungkin enggak bisa tulis hadir di sini, saya enggak tahu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk PR. Homework 1, what is short explanation of virtual reality? Modul sudah saya upload tadi. Jadi Anda pasti sudah bisa mengerjakan. Ya, nanti PR-nya, UTS-nya juga modelnya seperti ini ya. Jadi ada reading, reading text. Kemudian ada pertanyaan tentang reading. Kalau menjawab pertanyaan itu yang simple, ya. Yang cekak-aus. Jangan yang terlalu panjang, lebar. Misalnya, what is short explanation of virtual reality? Computer simulation. Apa? Three-dimensional computer simulation. Nah, misalnya gitu ya. What kind of sensation you have when you use virtual reality? You feel like you are there. Nah, gitu ya. Langsung jawab ke apa yang ditanyakan. What kind of equipment? Equipment itu peralatan apa yang digunakan. Kemudian translate ya. Untuk translate, ini nanti juga ada kalimat yang ditranslatkan seperti ini. Kuncinya kalau translate itu Anda baca dulu satu kalimat, kemudian baru diterjemahkan. Misalnya ini ya. Virtual reality is a complex combination of hardware and software. Nah, sampai di sini ya. Anda berhenti dulu. Realita virtual adalah kombinasi kompleks dari perangkat keras dan lunak. That makes you yang membuat Anda merasa berada di sana. For example, home builders are using virtual reality. Misalnya, para pengembang menggunakan realita virtual untuk memungkinkan calon pembeli rumah merasakan rumah yang baru sebelum dibangun. Kemudian kalau sudah Anda terjemahkan, Anda baca lagi kalimatnya. Itu sudah benar apa belum gitu loh. Supaya kalau Anda sendiri mudeng berarti yang baca pasti mudeng. Nah, tapi kalau Anda enggak mudeng, yang baca pasti juga enggak mudeng. Kalau Anda pakai Google Translation pun, kalau itu sepotong-sepotong, tidak dalam satu kalimat, itu nanti terjemahnya juga sama rawut. Jadi, tetap Anda harus sebagai editor. Anda harus sebagai editor. Oke, itu untuk PR-nya. Nah, sekarang kita lihat grammar. Present, past, and future. Ini campuran ya. Present, past, and future. Simple present. Ini ada statement, kalimat berita, negatif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Di sini sebetulnya yang perlu Anda hafalkan atau Anda masukkan dalam memori itu adalah keterangan waktunya. Jadi, simple present itu suatu kejadian yang berulang-ulang atau diulang-ulang. Nah, di sini keterangannya itu biasanya ada everyday, every week, every night, every Friday. Nah, ada kata every itu pasti diulang-ulang. Kalau enggak ada kata every, pasti dia menggunakan kata adverb of frequency, seperti always, sometimes, often. Nah, itu pasti simple present. Jadi, keep in mind, alias disimpan dalam memori Anda, apa sih yang jadi ciri, gitu loh. Kalau Anda sudah paham cirinya, itu soal macam apapun pasti Anda bisa. Tapi kalau cirinya Anda enggak tangkap, ya nanti kalau soalnya sudah dicampur-campur, Anda pasti bingung. Jadi, setiap kali melihat kalimat atau tenses, lihat cirinya. Oke, simple present itu cirinya dikata every. Atau dia menggunakan adverb of frequency, yaitu always. Always, sometimes, dan sebagainya. Nah, di sini kuncinya kalau I, you, we, they, kata kerjanya kata kerja biasa, tidak ada tambahan apa-apa. Tapi kalau he, she, it pakai S. He eats lunch every day. Negatifnya yang kanan ini enggak pakai S, pakainya don't. I don't eat breakfast. Kalau he, he doesn't eat breakfast. Nah, sudah pakai doesn't eatnya enggak pakai S lagi. Kanan di sini negatifnya pakai do sama does. Questionnya juga pakai do sama does. Do you eat breakfast? Do I eat breakfast? Do they eat breakfast? Kalau she, does she eat breakfast? Does Rina eat lunch? Nah, ini. Jadi, ini kuncinya pada simple present kata every, do sama does. Itu ya. Every, do, does sama yang tadi, adverb of frequency. Sometimes, always, usually. Oke, sekarang present progressive. Present progressive adalah tenses di mana menyatakan sesuatu yang terjadi sekarang ini. Pada saat dia mungkin itu sedang terjadi. Jadi, ini sifatnya temporer. Jadi, misalnya gini. What are you doing right now? Nah, ini kuncinya di situ ya. Right now. Berarti kan cuma menanyakan yang sekarang terjadi aja. We are studying English. We are listening to the radio. Atau we are watching TV. Tapi nanti jam 7 mungkin ditanya lagi. What are you doing? Sudah ganti lagi acaranya. Jadi, present progressive itu sifatnya temporer. Yang terjadi pada saat itu saja. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa present progressive itu pertama dia pakai to be. To be present itu cuma tiga. Is, M, sama R. Yang pakai M itu cuma I. Yang pakai is itu he, she, it. Yang pakai R itu you, we, they. Jangan sampai tidak pakai. Kalau tidak pakai salah. Kemudian, invoping. Eating. Kemudian, negatifnya tinggal tambah not. I'm not eating. She is not eating. Dia aren't eating. Question, taruh ke depan to be-nya. Am I eating? Is he eating? Are we studying English? Nah, gitu ya. Jadi, ini sifatnya temporer bahannya pada saat itu saja. Saat itu itu apa? Ya, right now itu. Kan dia enggak berulang-ulang. Cuma saat itu saja terjadinya. Kemudian, simple pass. Simple pass itu menyatakan sesuatu sudah terjadi di masa lampau. Ya, masa lampau itu keterangannya ya tadi. Yesterday, last night. Pokoknya yesterday sama last. Sama aku. Nah, yesterday, last sama aku. Itu tiga saja. Kemudian, kata kerjanya bentuk kedua. Jadi, misalnya C jadi sok. Gue jadi when. It jadi ate. Kemudian, negatifnya pakenya didn't. He didn't eat. Nah, udah pake didn't, eat-nya kembali ke asal. Question-nya, did you eat? Past progressive. Past progressive itu, kalau present progressive itu to be ISMA pake eng. Ini menyatakan sesuatu sudah terjadi tapi di masa lampau. Misalnya, yesterday at seven o'clock, she was having a shower. Kemarin jam 7, dia sedang mandi. Last night, yesterday morning at six, they were walking to school. Kemarin pagi jam 6, mereka sedang berjalan ke sekolah. Jadi, dia menunjuk pada spesifik waktu yang spesifik juga. Oke. Kemudian, kemudian ada future, ada dua. To be going to sama will. To be going to sama will itu sama-sama future. Berarti belum terjadi. Akan terjadi. Kalau to be going to itu sesuatu yang direncanakan. Sedangkan will tidak direncanakan. To be going to itu subyek plus to be. To be-nya itu M-E-S-R plus going plus to plus kata kerja. I'm going to eat lunch at noon. Saya berencana makan siang pada siang hari. She's going to eat lunch at noon. Negatifnya I'm not going to eat. Sama ya, tinggal tambahin not. Negatifnya, sorry, past question. Am I going to see you? Nah, sekarang kalau will itu juga future, tapi tidak direncanakan. Ini gampang, tinggal saja will tambah kata kerjanya. He will not eat. Negatifnya he won't eat atau will not, will he eat? Itu adalah pertanyaannya. Oke, saya cek dulu. Ya, sudah ada yang masuk lagi Mas Ali Saifuddin. Mas Ali Saifuddin. Ini Mas Ali, oh ini SKS ya. Oke, sampai di sini cukup jelas mengenai TENSIS. TENSIS-nya cukup jelas atau tidak. Ini pada buka ya, ini ya. Ya, mungkin kalau Anda pas kuliah gini sediakan teh manis di depan, komputer. Jadi kalau pas buka langsung bisa diminum. Jangan makan dulu nanti kelamaan. Oke. Saya lanjutkan. Nah, complete the sentences with verbs in parenthesis-nya. Di sini Anda disuruh mengisi dengan menggunakan kata yang sudah ada dalam kurung. Ya, kata dalam kurung. Kemudian diubah menjadi sentences yang tepat. Jadi di sini Anda harus melihat pada keterangan waktunya. Oke ya. Saya kasih contoh nomor satu misalnya. Ini ada kata right now. Right now. Right now ini berarti menyatakan sekarang sedang terjadi. Kalau sekarang berarti kita menggunakan present progressive. Ini nomor satu dan dua. Ini berkaitan ya. Jadi ini masih tentang si Anita. Oke, kita akan kerjakan bareng-bareng. Right now Anita sedang duduk. Jadi she is sitting at her desk. See? Masih ya. Masih tentang apa yang dia lakukan sekarang berarti. She is sitting at her desk. She is sitting at her desk right now. She do not homework. Nah, ini karena masih ada hubungan dengan atas. Berarti keterangan waktunya juga sama yaitu right now. Berarti she is not doing homework. She is not doing homework. She is writing a letter. Nah, gitu ya. Jadi ini isinya semua tentang present progressive. Karena menyatakan yang dilakukan Anita pada saat ini. Tuh ya. Oke. Apakah cukup mudeng? Nah, sekarang yang nomor dua. Sorry, nomor dua sudah ya. Sekarang yang nomor tiga. She write she bla 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 to her parent every week. Nah, ada kata every week. Oke, mungkin saya coba. Ini kita kasih merah-merah dulu aja. Nah, ini keterangan waktunya. Saya kasih merah-merah supaya Anda tahu. Tensis apa yang harus Anda pakai. Nah, ini nomor enam last night. Nomor tujuh juga last night. Ini last night. Ini tumuru. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor tiga. She bla 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 to her parents every week. Nomor tiga. Isinya apa? Every week berarti menyatakan kegiatan yang berulang-ulang. Berarti kita menggunakan simple present. Jadi isinya apa? Isinya adalah writes. She writes a letter. She writes to her parents every week. Menulis surat maksudnya ya. Oke. Kemudian nomor empat. She bla 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 write not a letter every day. Dia tidak menulis surat setiap hari. Every day. Ini juga keterangan yang menyatakan sesuatu yang diulang-ulang. Tapi dalam bentuk negatif. Berarti she doesn't write a letter every day. She doesn't write. Oke. Nomor lima. Her parents expect not to get letter a letter every day. Her parents. Orang tuanya tidak mengharapkan dapat surat setiap hari. Ini setiap hari juga. Berarti ini juga simple present lagi. Tapi karena her parents adalah plural. Kita tidak pakai doesn't. Tapi pakainya don't. Don't expect. Expect to get a letter every day. Nomor six. Last night Anita a letter to her brother. Then she to write a letter to her sister. Last night ini menyatakan bahwa sesuatu dilakukan sudah terjadi. Jadi kita menggunakan simple pass. Untuk lampu jadi write jadinya adalah wrote. So last night Anita wrote a letter to her brother. Then she started. Write a letter to her sister. Number seven. While Anita was sitting. Sorry. While Anita was writing a letter to her sister last night. Ini last night lagi. Berarti lampau ya. Her phone. Her phone apa? Rank. Rank. Dua dari ring. Ring. phone rang. It. Terus be. Be itu to be. Karena to be-nya di sini lampau. Jadi kita milih was atau were. Karena ini subyeknya it. Berarti tunggal. Berarti it was her sister. Number eight. Anita finish note the letter to her sister last night. Ini ada kata last night lagi. Berarti ini menunjukkan kalimatnya dalam bentuk lampau. Finish dalam bentuk lampau dan negatif. Jadi did not. Did not finish. Did not finish the letter to her sister last night. Tomorrow. Number nine. Tomorrow. Write a letter to her cousin in Brazil. Tomorrow. Kita bisa bilang will write. Atau is going to write. Kita pakai yang simple aja. Will write. She will write. Terus yang nomor sepuluh. Anita. Write not a letter to her parent tomorrow. Nah ini juga. Berarti will not atau won. Will. Write. Ini adalah tentang tenses yang campuran. Nah sekarang bentuk dari tubi. Tubi ini ada macam-macam juga. Ini kita kecilin dulu. Ada yang bentuk symbol present, symbol past, sama tubi going to. Tubi ini kalau berdiri sendiri seperti ini. Dia tidak sebagai kata bantu. Kalau kata bantu itu yang tubi plus coping itu. Dia sebagai kata bantu. Tapi di sini tubi berdiri sendiri. Dia sebagai kata kerja. Di sini biasanya diikuti oleh keterangan tempat. Atau keterangan waktu. Atau adjective. Atau adverb. Jadi misalnya ini. I'm from Korea. From Korea di sini adalah menyatakan tempat. He is from Egypt. They are from Venezuela. I'm not from Jordan. Simple pastnya. And was late. They were late. Ini adalah adjektif. Jadi kalau tubi berdiri sendiri seperti ini. Itu kata yang mengikutinya itu satu. Keterangan waktu. Atau tempat. Atau adjektif. Ini from Korea ini tempat. Biasanya ada preposisinya. From Egypt. From Venezuela. Kemudian kalau symbol past ini cuma dua. Was sama were. And was late. Late itu menyatakan sifat. Ya. Sifat. Sifat atau jadi cuma diikuti oleh sifat. Kata sifat atau kata keterangan. Keterangannya tempat atau waktu. Oke. Kalau to be going to. Pakanya to be going. I'm going to be late. Sekarang kita lihat. Complete the sentences with the verb in parentheses. Nah di sini keterangan waktunya sudah saya highlight dengan warna yang berbeda. Right now, yesterday, yesterday, tomorrow. Nah. I be in class right now. Berarti apa isinya? To be sekarang. Berarti subjeknya I. Berarti adalah M. I am in class right now. I be not here yesterday. I was not here yesterday. Ini pertanyaannya. I be absent yesterday. Ini berarti I was absent yesterday. Pertanyaan. Kamu yang ditanya. You be absent. You in class yesterday. Berarti were you in class yesterday. Terus Carmen. Was Carmen here yesterday. Nah itu ya. Nah sekarang kalau nomor dua. Carmen and I. Absent from class. Carmen and I itu dua orang. Absent from class yesterday. Yesterday berarti pakenya apa? Were. Were I absent from class yesterday. We be not here. Kami tidak ada di sini. We were not here. Jadi intinya kalau yesterday itu cuma isinya dua. Was atau were. Were atau was. Tergantung subjeknya. Tunggal apa jamak. My friend be at Fatima's apartemen tomorrow evening. Tomorrow evening. Nah kita pakai village ya berarti. Will be. I will be there too. Will be there too. Ini pertanyaan berarti. Will you. Be there. Will you be there. Terus Yuko ya. Will Yuko be there. Nah ini kotak taruh bawah aja. ya. Will. Yuko. Be there. Ini nggak usah pakai. Will Yuko be there. Ya ini karena pertanyaan. A whale, be not. Be not a fish. Ini karena present berarti it's not. It's not a fish. It, it is. A mammal. Jauhin, jama' are not a fish either. They are a mammal. A mammal itu mamalia, binatang yang menyusui. Oke, nah itu adalah. Oke, Mas Dava masuk sama Mas Leo. Oke, ya itu adalah penjelasan tentang penggunaan to be sebagai main verb, kata kerja utama. Oke. Nah, ini untuk PR yang kedua. Saya akan kasih contoh dulu. Bagaimana cara mengerjakannya, ya. Oke, jadi di sini complete the sentences with the verb in parentheses. Lengkapilah kalimat ini dengan kata-kata yang dalam kurung. Gunakanlah, sorry, berikanlah jawaban yang singkat. You have a bicycle. Do you have a bicycle? Karena pertanyaan dengan do, jawabannya pasti pakai do, ya. Yes, I do. I write it to work every day. Saya mengendarai ke tempat kerja setiap hari. Di sini kuncinya adalah everyday. Kalau everyday pakai I berarti pakai kata kerja bentuk pertama. Kemudian kalau kalimat tanya pakainya do. Sekarang nomor dua. You walk to work yesterday. Nah, berarti kalau yesterday you pakainya apa? Pakainya did. Did you walk to work yesterday? No, I. Siapanya? Didn't. Ya. No, I didn't. I write dalam bentuk lampu. I wrote. I bicycle. Ya, seperti itu ya. Nanti cara mengerjakannya. Itu Anda menggunakan kalau enggak simple past, simple present. Ya, tergantung pada keterangan waktunya. Nah, kalau nomor lima misalnya ini ada kata usually, berarti ini simple present. Ya. Ini tidak ada keterangan waktunya. Tapi kan ada kata usually, berarti ini adalah simple present. Nomor enam ada kata tomorrow. Berarti Anda pakai will atau to be going to. Ini nomor enam juga masih tomorrow. Nah, sedangkan nomor tujuh ini memuat suatu kenyataan. Will. Will itu ikan paus. Breathe air. Nafas dengan udara. Berarti ini menyiarkan suatu general truth. Kalau general truth berarti itu simple present. Oke, itu untuk PR yang kedua. Silakan apa ada yang mau ditanyakan mengenai PR-nya? Ya, nanti untuk PR Anda berarti dikirim ke Google Classroom dengan kode ini ya. L-D-W-P-J-O-K yang biasanya itu. Kemudian nanti akan saya upload tutorial cara mengirim pakai Google Classroom. Supaya semua bisa. Karena nanti kalau ujian tengah semester juga Anda harus kirimnya ke Google Classroom. Oke, saya akan menerangkan sebentar mengenai UTS. UTS-nya akan dilaksanakan pada tanggal. Saya tulis di sini saja deh. Mungkin saya kasih new slide. Oke. UTS. Silakan tanggal. Tampung... Tampungnya. Tampungnya. Wales. Tampungnya. Tampungnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.